Terima kasih Bukan dari tangan sendiri Semuanya Allah yang akan beri Anda akan makan Semua akan ada rizkinya masing-masing Anda makan juga Apapun Yang Anda butuhkan juga Allah kasihkan Hanya bedanya dengan cara Yang menjadi masalah ini kadang-kadang keraguan Dengan rizki Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apa? Dia tidak menikah, tapi dia berzinah Dia tidak menikah Tapi dia WA terus SMS Bangkit syahwat Cari kesenangan sendiri karena WA dan sebagainya Ada video call di mana Ini kan ada orang ngadu kepada kami Sehingga semakin tertunda pernikahannya Karena dia menikmati dengan yang haram itu Coba Kalau menikah ada kesepakatan dengan seorang istri Karena pernikahan bukan untuk saling mengeruk kekayaan Kan indah Memang kewajiban memberi nafah Karena Anda maka adalah seorang suami Tapi kalau ternyata ada kesepakatan seorang istri Karena ketemu seorang laki-laki yang baik Maka menjadilah Anda suami yang baik Modal Anda adalah bukan harta Anda, kebaikan Anda Maka dengan kebaikan Anda adalah istri yang siap dinikahi oleh Anda Sebagai seorang laki-laki yang baik Masalah uang bisa dicari bersama Bekerja bersama dan seterusnya Dan jajah Allah Kalau nanti fakir akan diberi oleh kekayaan Nah kalau semua ada komitmen Untuk menjalani hidup Apa adanya Bukan saling menuntut Kan indah Ber dislodva Berhenti 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 Terima kasih.